Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sinta Sintia Dari kelas 2C Disini saya diberikan tugas oleh Prof. Dr. Haji Haini Nuraini S.A.M.H Dan asistennya yang bernama Dr. Mohamad Rindi Aridhayan di S.A.M.H Disini saya diberikan tugas Yaitu tentang bab 6 Tentang kesalahan Atau pertanggung jawaban pidana Pengertian kesalahan Merupakan unsur subjektif Dari tindak pidana Gen start zonder cloud Yang tidak terdapat dalam KUHP Tetapi terdapat dalam Hukum tidak tertulis Kesalahan adalah keseluruhan syarat Yang memberi dasar Untuk adanya Pencelaan pribadi terhadap perbuatan Pelaku tindak pidana Dalam arti yuridis Dibagi dua Yaitu kesengajaan Atau dos Atau kealpaan Dalam arti yang sempit Kesalahan sama dengan kealpaan Unsur-unsur kesalahan Kemampuan bertanggung jawab Adanya hubungan batin Antara pelaku dengan perbuatan Perbuatannya yaitu Dengan berupa kesengajaan Atau kealpaan Tidak adanya alasan pemaaf Disini juga ada pengertian Kesengajaan Dalam KUHP Tidak ada definisi Tentang kesengajaan Tetapi dalam MVT kesengajaan Diartikan dengan Menghendaki dan mengetahui Jadi Dikatakan sengaja apabila pelaku Menghendaki Apa yang dilakukannya Dan mengetahui Perbuatan yang akan dilakukannya Yaitu Atas dasar itu pelaku mempunyai Kehendak untuk mewujudkannya Unsur-unsur dari Rumus undang-undang Selain itu Pelaku juga Menghendaki akan akibat Yang timbul Atau pelaku juga Untuk Dapat membayarkan Akan akibat yang Nanti timbul Perbedaan kedua teori ini Dalam hal akibat dari Keadaan yang Menyertainya Walaupun dalam praktek Penggunaan teori ini sama Corak atau bentuk kesengajaan Yaitu kesengajaan dengan maksud Atau bertujuan Untuk mencapai tujuan Yaitu Bentuk kesengajaan yang paling sederhana Dimana perbuatan pelaku Ditunjukkan untuk Menimbulkan perbuatannya yang dilarang Dan pelaku menghendaki Perbuatan tersebut Berdasarkan akibatnya Contoh A Menempeling B Dengan maksud agar B merasa sakit Dan kapok Untuk tidak berbohong lagi Kedua Kesengajaan dengan sadar Kepastian Atau keharusan Dalam hal ini Perbuatan menimbulkan Dua Akibat Yaitu Akibat yang memang Dituju oleh si pelaku Yaitu Dapat berupa delik sendiri Dilakukan sendiri Dan Dapat berupa penyertaan Atau Del Naming Ada juga Akibat yang tidak Dikehendaki Tetapi Merupakan Keharusan Dalam mencapai tujuan Sehingga Akibat Akibat ini Pasti terjadi Atau timbul Contoh A hendak membunuh B Dengan menembakkan pistol Sementara B Sedang duduk di Balik kaca restoran Penembakan terhadap B Pasti akan Memecahkan Kaca milik restoran itu Terhadap pecahnya Kaca dan Kaca Ada Kesengajaan Dengan sadar Keharusan Dari pelaku Pasal 406 KUHP Tiga Kesengajaan Dengan sadar Kemungkinan Atau Bersyarat Ada Keadaan Tertentu Yang semula Mungkin terjadi Kemudian Benar-benar Terjadi Contohnya Aret kue Tart Di kota Wezen Negeri Belanda Kemudian Tart Tart Tart